selamat menikmati pulpen warna, ini pulpen warna opsional ya, buat agar lebih menarik aja tulisannya makanya pakai pulpen warna oke, selanjutnya yang pertama biasa aku lakukan itu adalah aku tulis dulu tentang judulnya financial plan bulan januari, jadi tujuannya aku melakukan pencatatan rencana anggaran setiap bulan ini, yang pertama agar pengeluaran bulanan itu menjadi lebih terkontrol dan yang pasti kita jadi bisa menyisihkan uang untuk menabung selain itu, kita juga bisa tahu alur keluar masuknya uang kita uang kita dibelanjakan untuk apa aja, itu kita jadi tahu dan yang pasti dengan kita melakukan perencanaan anggaran ini di akhir bulan, gak ada yang namanya buke atau gak punya uang lagi, karena semuanya udah kita rencanakan kita tata, kita atur dari awal bulan hingga akhir bulan nominal yang dicantumin disini, itu sebagai contoh yang penting berapapun gajinya kita harus tetap selalu bersyukur oke, next selanjutnya kita tulis pemasukan bulanan disini, karena yang memiliki penghasilan tetap bulanan itu adalah suami jadi, untuk keperluan bulanan rumah tangga itu diambil dari gaji yang suami peroleh jadi, pertama ditulis pemasukan dari suami disini, aku dan suami melakukan kesepakatan begitu, jadi setiap bulan kita menganggarkan 4.500.000 untuk kebutuhan bulanan mulai dari kebutuhan rumah tangga kebutuhan bayar kontrakan rumah dan lain-lain pokoknya kita menganggarkan sebulan 4.500.000 jadi, gak semua gaji yang diterima suami itu kita habiskan dalam waktu satu bulan jadi, nanti misal suami gajinya sekian dikurangi 4.500.000 untuk biaya bulanan nah, sisanya itu kita tabung sama sebagian juga kita sisihkan untuk orang tua untuk pendapatan istri disini karena aku punya usaha masih merintis usaha jadi kan penghasilannya gak tetap disini penghasilanku digunakan untuk investasi disini yang kami maksud investasi itu masih ke dalam investasi untuk mengembangkan usaha yang sedang kami rintis oke selanjutnya kita tulis pos pengeluaran jadi kita harus tahu dalam satu bulan itu rencana pengeluaran kita untuk apa aja jadi kita bikin pos-posnya secara umum tapi detail contohnya yang harus dan wajib itu membayar zakat jadi saat kita terima gaji langsung disisihkan uang kita untuk membayar zakat karena zakat itu adalah kewajiban kita terus yang tidak kalah pentingnya yaitu menyisihkan di awal untuk dana darurat disini dana darurat kalau di anggarannya saya buat termasuk juga hampir mirip dengan dana cadangan jadi misalnya tiba-tiba ada saudaranya sakit teman yang sakit ada teman yang nikah teman yang lahiran itu kita menggunakan dari uang dana darurat untuk yang lainnya ini ada tabungan mudik jadi wajib kita menabung setiap bulan karena kita sama-sama anak rantau agar saat mudik itu kita tidak bingung lagi kemudian ada transport suami ada uang bayar kontrakan belanja bulanan uang listrik belanja mingguan nah disini belanja mingguan ada dua belanja mingguan untuk makan dan kita anggarkan juga untuk jajan ya namanya manusia juga butuh jajan-jajan juga ya bun agar gak kalau gak dianggarkan itu cenderung jajannya lebih gak kekontrol makanya harus dianggarkan juga uang untuk jajan untuk yang lainnya uang untuk keperluan beli gas dan galon kemudian uang pulsa uang skincare dan juga makeup oke sekarang kita mulai tulis anggarannya ini nulis anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing disini adalah anggaran saya untuk tinggal di kota depok jawa barat untuk dana darurat bulan januari kita anggarkan 400 ribu tapungan mudik setiap bulan 200 ribu transport suami 750 ribu itu udah termasuk uang pulsa suami juga dan uang jajan uang kontrakan 750 ribu per bulan untuk belanja bulanan 450 ribu itu udah termasuk beli beras beli minyak sabun tepung bumbu-bumbu dan lain-lain kemudian uang listrik biasanya sebulan habisnya kurang lebih 200 ribu untuk uang makan ini kita belanjanya seminggu sekali untuk dua orang biasanya satu minggu itu untuk beli sayur lauk dan buah itu 200 ribu jadi dalam waktu satu bulan anggarannya 800 ribu untuk uang jajan 50 ribu per minggu jadi dalam satu bulan 200 ribu untuk uang dan gas dan galon kebetulan satu bulan itu kita habis satu tabung gas jadi kurang lebih untuk satu bulan anggarannya 100 ribu beserta galon isi ulangnya untuk pulsa 150 ribu dan skincare 200 ribu pokmen total keseluruhan pengeluaran kita dalam waktu satu bulan itu adalah 4 juta 500 ribu rupiah oke selanjutnya setelah kita buat pos-pos pengeluaran kita siapkan amplop dan juga dompet keuangan kenapa dibedakan menjadi dua jadi dompet keuangan ini digunakan untuk menyimpan uang-uang yang pasti dikeluarkan jadi sudah jelas pengeluarannya tapi kalau yang amplop ini sengaja saya bedakan karena pengeluarannya tidak pasti misalnya skincare biasanya aku tidak setiap bulan beli skincare makanya aku pisahkan di amplop jadi kalau misalnya bulan depan butuh dana lebih untuk beli skincare itu aku sudah punya cadangan tabungan untuk beli skincare seperti itu next ini karena tadi belum ada tulisannya di dompet keuangan jadi kita buat note kecil untuk diselipkan di dalam dompet keuangan bersama dengan uangnya jadi saat kita mengambil uang untuk dibelanjakan kita tidak salah mengambil pos di uang yang lainnya ya jadi kita tulis semuanya yang tidak tidak ditulis di amplop itu kita masukkan ke dalam dompet keuangan ini hasilnya sudah jadi disesuaikan ya ditulis juga jumlahnya jadi biar kita tahu saat pembagian uangnya lalu kita masukkan uangnya itu kan ada 32 slot dalam dompet ini saya sengaja tidak mengaturnya harian karena menurutku itu akan jauh lebih bisa berhemat kalau menggunakan metode yang menggunakan pos-pos seperti ini ini untuk uang-uang yang di amplop itu biasanya ada 4 dana darurat tabungan mudik paket data sama skincare itu aku sendirikan nanti aku simpan di dalam dompet sendiri tidak dijadikan satu di dompet keuangan jadi dana darurat itu misalnya bulan ini belum kepakai masih utuh alhamdulillah kita tabung buat bulan selanjutnya nanti kita tetap menganggarkan dana darurat misalnya sisa digabungkan lagi sama dana darurat bulan sebelumnya jadi kita kumpulkan dana darurat nya oke terus selanjutnya ini untuk uang uang yang disimpan di dalam dompet keuangan kita siapkan dulu oh iya aku sudah membiasakan mulai dari kurang lebih satu tahun ini itu mengambil semua jatah anggaran bulanan jadi dalam satu bulan aku langsung ambil uang semuanya 4.500.000 itu tujuannya kenapa karena sebelumnya aku pernah disimpan di rekening jadi ngambilnya saat uang habis itu cenderung lebih susah untuk mengontrol pengeluaran kita ini ya kita masukkan di slot slot uangnya sesuai dengan note yang sudah kita bikin kita masukkan semuanya tata yang rapi jadi kalau mau ngambil enak sudah tidak bingung lagi misal untuk belanja mingguan kita ngambil dari slot uang belanja mingguan dan misal hasilnya uangnya masih sisa kita tetap taruh di dalam slot uang itu sampai di akhir bulan nanti kalau di akhir bulan itu banyak slot slot yang sisa uang itu kita kumpulkan kita masukkan ke calengan khusus untuk menyimpan uang uang sisa dari belanja dalam waktu satu bulan itu kita simpan semuanya oke next ini sisanya adalah uang untuk zakat habis itu setelah kita simpan sesuai dengan pos-pos pengeluarannya selanjutnya kita bikin tabel pengeluaran untuk pengeluaran pengeluaran yang kita lakukan selama satu bulan ke depan kita tulis jadi kita bikin kerangka tabelnya terus kita tulis setiap transaksi yang kita lakukan dalam satu bulan itu kita tulis disitu boleh ditulis di catatan dalam buku boleh juga ditulis di dalam catatan di handphone atau boleh juga ditulis di dalam komputer terserah fleksibel sesuai kebutuhan dan kemudahan teman-teman sendiri jadi disini ditulis jujur kalau aku pribadi lebih seneng nulisnya di buku tulis terus nanti di akhir bulan aku rekap dalam komputer jadi di akhir tahun kita bisa lihat cash flow nya setiap bulan gitu ini tabelnya aku tulis biasanya ada 4 kolom ada kolom tanggal kolom merincian pengeluaran nominal dan juga keterangan jadi misal tanggal 1 untuk bayar kontrakan nominalnya 750 ribu keterangan pos bayar kontrakan terus nomor 2 tanggal 2 misal belanja bulanan nanti di akhir bulan sisa dana darurat dan juga sisa tabungan mudik itu tetap kita letakkan di dalam amplop dan kita kumpulkan hingga akhir tahun nanti kita rekap nah untuk sisa uang belanja dimasukkan ke dalam jelangan khusus seperti ini ini bekas toples makanan terima kasih sudah nonton teman 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 terima